Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kita pada pagi hari ini masih dinaungi awan yang satu sisi membuat panitia cemas Tapi di sisi lain nikmat karena matahari redup Mudah-mudahan kita bisa tenang mendengarkan tausia Amin Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Bahakabak, amat-amat, unik-unik, bapak-bapak, ibu-ibu Alim ulama, cedih pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, orang sumando, bundokan doang Nang gadang, indak dimbau gala, nan ketek, indak disabu iknamu Insya Allah awak sadonya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hadir bersama kita pagi ini di tengah kesibukannya Tapi sempat datang dan bertatap muka Bapak bupati, bapak dandim, bapak kapolres Beserta rombongan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, nan adu kepala ataupun indak Semuanya insya Allah mendapat pahala jihad fi sabi lillah Man kharaja fi talabil ilmi Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu Fahuwa fi sabi lillah Maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabi lillah Hatta yarji'ah Sampai dia pulang ke rumahnya Tadi saya sempat bertanya ke Ustaz Dr. Zulfadli Sahabat Ambo Ikut sampai awak ceramah kau Lapangan apa mas Haji? Lapangan Lapangan kabupaten apa provinsi? Kecamatan Bayangan Ambo paling-paling satu lapangan poli lah Rupanya sepak bola panuh Masya Allah, tabarakallah Ampang Gadang Ambo macunan tertulis Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di sini ada ulama besar Namanya Syekh Abdul Wahid As Salihi Sanat tarekat naqsa bandiyahnya sampai kepada Syekh Ibrahim Maulana Ibrahim Kumpulan Sanat dimakahnya sampai pula fikihnya kepada Syekh Bakri Syato Penulis kitab I'ana Tuttalibin Beliau juga belajar kepada Syekh Sa'at Mungka Ulama besar paya kumbuh Beliau juga belajar kepada Imam Masjidil Aram meninggal 1916 Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Dari mana Ustaz tahu? Baru tadi dapat keratih riagih daripada dia Syekh Abdul Wahid As Salihi Mudah-mudahan seluruh murid-muridnya Alif ulama yang pernah menembarkan Islam di tanah negari Tanpa ampuh menyampaikan tausiah ini Untuk mereka semua kita kirimkan sebagai ungkapan Terima kasih Beliau masa belajar dan mengembangkan Islam Itu sekitar 1915 Sekarang sudah tahun 2020 Lebih 100 tahun yang lalu Mana orang-orang kaya 100 tahun yang lalu Habis mati dimakan cacing tanah Mana penyabat-penyabat 100 tahun yang lalu Hilang di tengah, ditelan zaman Tak lagi diingat Tapi Syekh Abdul Wahid As Salihi Pagi ini namanya masih kita ingat Syekh Jamil Jaho Hari ini murid-muridnya masih berjalan di atas buka bumi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Sampai hari ini pondok pesantren Dan Inyak Canduang masih tegap-tegap berdiri Syekh Abdul Karim Amrullah Sampai hari ini murid-murid dari Tawalib Padang Panjang menyebar ke seluruh dunia Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka Syekh Ibrahim Musa Parabek Sampai hari ini masih ada Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Bukunya masih dibaca orang Jadi alim ulama Maka kebanggaan yang luar biasa Jadi kalau Bapak Ibu heran Kenapalah Ustaz Sawad ni ceramah kesana Ceramah kesini, ceramah kesana Apa yang dicari Ustaz ni Apa dia mau viral Tidak ada gunanya viral Banyak follower awak di Instagram Tapi kalau awak mati Tidak ada yang mau masuk ke kubur awak Tidak ada Tapi kalau kita tebarkan kebaikan-kebaikan Mati Abdul Salman di Pekanbaru Dimasukkan ke liang lahat Dimakan cacing tanah Masyarakat Ampang Gadang Tetap mengirimkan Al-Fatihah Untuk Almarhum Abdul Somad Al-Fatihah Jangan kirim gini Apa pesan yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad Nampak tahu Ikutilah jejak Tuan-tuan guru awak Masukkan anak Masukkan anak Ke sekolah agama Siap Ibu mau masukkan anak ke sekolah agama Siap Bapak masukkan anak ke sekolah agama Darul Islam Pernah ada Darul Ittihad Pernah ada Al-Ittifakiyah Pernah ada Tiga sekolah besar Di zaman Belanda Jangan ajarin orang Ampang Gadang Membuat sekolah agama Karena tiga sekolah agama Pernah ada Mana sekolah itu sekarang Mana sekolah itu sekarang Masih ada lagi Muncul sekolah-sekolah yang baru Ada Madrasah Aliyah Ada sekolah Islamic Center Ada sekolah Islam terpadu Hari berganti Musim berubah Jangan takut Dan jangan cemas Andai penduduk negeri ini Murtad Na'uzbillah 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 Wa mayyartad daminkum Siapa yang meninggalkan agama ini Fasawfayatillah Akan diganti Allah Dengan umat-umat yang baru Jadi jangan sangka Kalau kita tidak sholat Tidak meramaikan masjid Tidak masukkan anak sekolah agama Tidak menutup aurat Lalu Allah akan rugi Wa mayyankalib ala'atibaih Siapa yang meninggalkan agama ini Falayyadurallaha syai'ah Allah tidak akan rugi Walau sedikitpun Wa sayajizillahu syakirin Allah tetap memberikan balasan Pada orang yang bersyukur Kamera awak lah naik katih Naikkan tangan Ke arah kamera Subhanallah Subhanallah Wa al-abdulillah Wa la ilah Wa illallah Wa allahu akbar Wa la hawla Wa la quwata Illa billah Illa billah Hei buat ampang gadang Kameranya bukan cuma pakai tiang Menang melayang-layang pun aduh juga Makin tinggi katih Maikkan ke atas kameramen Ambil gambar empat sudut Nampakkan penuh lapangan sepak bola Tunjukkan kepada seluruh dunia Begini orang ampang gadang Mendengarkan pengajian Gini Ditanya deh malaikat Beko sore habis asar Malaikat Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Ganti-gantian dengan malaikat malam Jadi malaikat itu sip-sipan Yo Hai malaikat Yo Apa karaja orang ampang gadang Tadi pagi Ramai Ada penyanyi dangdut Pakai roh pendek Tidak Ada kampanye pembagian bareh gratis Tidak Apa acara orang ampang gadang Mengaji di lapangan sepak bola Dua gawang Puanmu Bangga enggak jadi orang ampang gadang Maka itulah Ustaz Fatur datang ke ampang gadang Ustaz Fatur kok kawan Ambo Sama-sama sekolah dulu D-I-A-I-N Susko Pekan baru Ini tinggal disiak Diundangnya lah Ambo ke ampang gadang Lima puluh kota Bisa cerama ke ampang gadang Ambo heran Ustaz Fatur kan wang jawa Kok lu ngonang ampang gadang Ambo kau sabananya wang jawa Tapi dadek lah mau di ampang gadang Jadi lah jadi wang awak Bapak iwi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pesan pertama ingin saya sampaikan Insya Allah Ampang gadang akan tetap menjadi negeri Baldatun Taibatun Warabun Lafar Saran yang pertama Masukkan anak ke sekolah agama Janji Janji Jangan ada dusta diantara kita Ya Allah Sudah ku sampaikan kepada masyarakat ampang gadang Kalau mereka tak juga memasukkan anak ke sekolah agama Tidak salah ku lagi Allah Jangan sampai anak awak Indah pak ambas suci Tidak tahu berhubung Tak tahu solat jenazah Mati ya paknya Ditanyo dek buya Sabah nanya ambu nama jadi imam Tapi nan paling afdol anak lelakinya Lain ada anaknya Aduh Maju jadi imam Rupanya tu pertama kalinya jadi imam Allahu akbar Allahu akbar Selasai solat ditanya di orang Mana orang rukuk tadi Banyak bana dah suapa Sudah lafk yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling baik menyulatkan jenazah Kita adalah Anak kita Yang kita inginkan Membisikkan Kalimat tauhid Ke telinga kita Dulu saat dia lahir Kita yang mengazankan dia Betul pak Ibu jangan jauh Tidak ada ibu mengazankan anak Oke Awak ulang sekali lagi Dulu Waktu dia lahir Kita yang pertama kali Membisikkan ke telinga dia Ashadu Allah ilaha illallah Apa yang kita ingin balaskan Apa pernah kita katakan kepada anak kita Anakku Aku ingin kau balas Dulu ku bisikkan ke telinga Mula ilaha illallah Tolong kau balas Balikan nambu sawit Sejauh mata memandang Buatkan nambu sawah Dan lawe Yang kita minta Hanyalah Kalau Ayah mati Bisikkanlah ke telinga Ayah kalimat tawhir Talqin La ilaha Kalau Abdul Sohman Yang mandang aceramahnya Orang tua Biasa Kalau yang mandang aceramah Ustaz Sohman Ama-ama Biasa Tapi mandang aceramah Ustaz Sohman Anak-anak ketik Iku baru luar biasa Masya Allah Kelas berapa? Kelas limu? Kelas berapa? Kelas enam Eh makin naik kau Kelas limu? Kelas enam Tahun 2020 Taman SD SMP Tiga tahun SMA Tiga tahun Kuliah S1 Ampe tahun 2020 Masuk SMP 2030 Ikuleng akan menjadi Anggota legislatif Ikuleng akan menjadi Pegawai Pemko Pempro Pemda Sumatera Barat Jangan sepilih Jangan sepilih Inyolan akan mengundang Ustaz Somat 2030 Sekarangnya memang masih Kelas enam SD Tapi 2030 Ibu-ibu Sudah meninggal dunia Bapak-bapak sebagian Sudah masuk ke liang lahan Inyolan akan Tagak Di atas Ustaz Somat Masih hidup Paku jangan sepilih Ini kadang awal Mencari anak ketek Sepilih Baik-baik-baik Anak ketek Lari-lari di masa haji Aduh orang kini Banciwana Mencari anak ketek Di masa haji Ampun naik Darah tinggi Pulang-pulang Mereka Kalau masih mau Di masjid Lari-lari Lompat-lompat Ribut-ribut Bersyukurlah Berarti 2030 Masih ada Sarjana-sarjana Yang akan menjadi Imam di masjid kita Tapi kalau Masjid awak lah Mulai kosong Indah tadangan Suara Apa-apa Sekali-sekali Mandi hujan Tak bahan Tapi ama-ama awak lah Siapa yang sebelum hujan Masya Allah Tabarakallah Kalau di masjid kita Anak-anak Sudah tidak ada Yang isinya orang tua-tua saja Lebih banyak batuk Daripada ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin Siap-siaplah 2030 Tidak akan ada lagi Solat berjamaah Tidak akan ada lagi Solat jumat Apa kata pengurus masjid Mohon maaf Jamaah jumat Hari ikau Jumat libur Dek khotib Awak indah tiba Mau Ambo yakin dan percaya Ampang kadang Akan tetap Tegak berdiri Sebagaimana Zaman Syekh Abdul Wa'id As-Sali'i Kenapa Karena bapak ibu Tadi sudah berjanji Memasukkan anak Ke sekolah Aga Agama Ah kuncu balik bayu Aduh Hamba-hamba Allah Bisik Ini bukan LCMA Ini Indah doktor Ini Indah ustad Tapi hatinya Barasyah Badoanya Menembus Pintu-pintu Langit Bapindah Hujan Ketampingan lain Andai pun Turun juga Manjadi Ubek Indah Manjadi Penyakit Insya'Allah Amin Andaikan Awak basah Sekali-sekali Mandi hujan Lalamuh Nggak mandi hujan Sampai ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di majlis Ampangganang Iko Ampang ingin Menyampaikan Indah banyak-banyak Lima poin Sajo Poin Nampak tamu Berjanji Awak Memasukkan Anak sekolah Agama Dimasukkan Ke SMP Celana pendek Lutu Hitam Padahal Dari pusat Kelutut Aurat Masukkan ke SMP Indah Bajilbab Tapi cuba Kalau masuk Sekolah Agama Tengok Anak-anak awak Bajilbab Azan Ayyalah Salah Inyolah Siap ke Masjid Bangga 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 Cuba bayangkan Azan maghrib Dimasajid Allahu Akbar Allahu Akbar Main Folly Azan Buku mandangnya Masih main Folly Azan Buku mandang Dimasajid Inyo Sedang Menendang Bola Maka tidak ada Cara jalan lain Menyelamatkan Ampang Gadang Kecuali Memasukkan Anak Ke sekolah Agama Sekolah awak Di sikok Al-Yahdo Sanawiyahdo Masukkan Sebelum Pendaftaran Tutup Tanggal Berikut ini Tim IT Potong Video Yang pendek Tadi Apa nama Sekolah Aliyahnya Pokoknya Awak sabi Madrasah Aliyah Ampang Gadang Daptarkan Segera Sebelum Tanggal Berikut ini Jangan lupa Subscribe Like And share Ya Allah Sudah Aku sampaikan Ya Allah Kalau mereka Tak juga Memasukkan Anaknya Ke sekolah Agama Ya Allah Bukan Urusanku Lagi Ya Allah Di sekolah Aliyah Dia belajar Akidah Ahlusurnah Waljamaah Ash'ari Belajar Fikir Syafi'i Belajar Bahasa Arab Karena Sholat Pakai Bahasa Arab Alunna Dua orang Minang Kabau Dan sholat Pakai Bahasa Minang Allah Dan gadang Bana Allahu Akbar Oleh sebab Itu Maka Kita sholat Pakai Bahasa Arab Wajah Tu Wajih Hiya Lillazhi Fatara Samawati Wal Ardhu Hanifan Musliman Wama Anaminal Datang Anak bertanya Mak Mak Mama 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 Saya bawa Mama Awak makan Sembal Belacan Amak 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 Wajah Tu Wajih Apa artinya Mak Wajah Tu Wajih Artinya Aku hadapkan Wajahku Ke wajah Dia La La Ilaha Illallah Muhammad Rasul Wajah Tu Wajih Aku Adapkan Wajahku Aku Adapkan Wajahku Kamah Awak Adapkan Wajah Awak Lillazhi Fatara Samawati Wal Ardha Kepada Dia Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Paling Indah Seketik Ambo Indah Menyuruh Awak Menerjemahkan Bahasa Arab Dalam Solat Awak Yang Perlu Diterjemahkan Solat Awak Inna Solati My Praying Wa Mahyaya My Life Wa Mamati My Die Lillahi Ta'ala For You Oh My God Itu Mak Sui Ambo Cukui Awak Faham Sajo Apa Awak Mintakan Pada Allah Ta'ala Cukui Awak Faham Sajo Indah Paralu Diterjemah Indah Paralu Diteranslate Dengan Apa Menyekolahkan Anak-anak Awak Ke Madrasah Adiah Syukur-syukur Ke Pondok Pasantren Rancak Mana Jangan Sampai Sekolah Jam Dua Balik Habitunya Cabut Keluar Habitunya Bermain Macam-macam Kawan Pergaulan Bebas Tidak Sehat Bro Yuk Cabut Yuk Aduh Kecik Amat Di rumah Tak Boleh Cabut Eh Bencok Cabutnya Merokok Bro Merokok Kencik Apak Tak boleh Merokok Oh LGBT Akhirnya Rusak Pergaulan Tapi Kalau Disekolahkan Dia Sekolah Agama Dituntun Dididik InsyaAllah Ini nampaknya Ustaz Somad Ini menyepelekan Kami yang SMP Dan SMA SMP Pun Bagus SMA Pun Bagus Wahai Bapak Kepala SMP Wahai Bapak Kepala SMA Wahai Ibu Guru SMP SMA Suruh Anak Murid Kalian Pakai Rok Panjang Pakai Jilbab Panjang Karena Sekolahnya Walaupun SMP Walaupun SMA Tapi Di bumi Minangkabau Ingat Semboyan Bumi Minangkabau Adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabullah Di mana Bumi Dipijak Di Sinan Awak Bekoda Di mana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijonjong Kalau Sudah Menginjakkan Kaki Di bumi Minangkabau Maka Bawa Ajaran Islam Minangkabau Adalah Islam Minangkabau Tanpa Islam Hilang Minangnya Tinggal Kabaunya Saudaraku Yang dimuliakan Allah Dulu Dulu Begitu Minangkabau Adalah Islam Kini Minangnya Tidak Ado Kabaunya Punah Diambil Ulang Sudaraku Yang dimuliakan Allah Subhanahu Ustaz Berang Atau Indah Mungkin Pengaruh Makan Durian Jolamang Tadi Salah Ustaz Fathur Diagihnya Pulau Sarapan Durian Lah Abih Setengah Jam Padahal Ambo Biasa Cerama 60 Minit Sesuai Tertulis Di botol 6 Rati Mililiter Kok Nggak Mungkin Jam Mampu Menipu Lah Abis 30 Minit Padahal Nankan Disampaikan 5 Berarti Kalau Satu 30 Minit 1 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam Setengah Lai Tahu Amat Mandang Cerama Ambo Nanda Tahu Minit Duduk Saya Lagi Minit Duduk Ambo Taga Minit Minit Pertama Kalian Bukan Panggana Rasul Nyal Wah Lakan Alam Kecil Jam Maksud Saya Sok Akram Insya Allah Tabarak Allah Ibu Ibu Sehat Kalau Ibu Ibu Di Muku Mencali Awak Itu Biasa Sebab Muku Awak Dicali tapi adonan di belakang dia tidak peduli, dia duduk baginya Ustaz Somad wajahmu tidak terlalu penting yang penting suaramu lain suara saya sampai rupanya suara pun tidak saja sampai Masya Allah Ambo tadi waktu masuk tadi sampai hatilah Ustaz Fatur membawa ke kampung, aduh jamaahnya rupanya masuk dari belakang Udah lah sekolah, aduh jamaah rupanya tidak boleh masuk ke pembahasan nangka 2 apak-apak maka caranya dulu sebab kalau dulu mongkinkah sekolah agama bisa berdiri kalau tidak ada support, bantuan, sokongan dukungan dari pemerintah maka bersyukur awak pagi menjelang siang hadir bapak bupati awak kama ambopai aduh pak bupati ikolah bupati di Sumatera Barat yang setiap ambop datang ke kabupaten 50 kota di kecamatan di kampung pastinya aduh dan inyolah berjanji ke Ambo kalau Ustaz Somad menginjakkan kaki di 50 kota wajib laluk di rumah Ambo makanya Ambo jalekkan di Sikop Pak Bupati malam tadi Ambo laluk di Bukit Tinggi jadi supaya jangan ada fitnah jangan sampai Ustaz Somad orang baik mesti awak respon dengan dengan baik awak doakan mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur sehat badan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh masih ada kekuasaan masih laku tanda tangan terunjuk masih disegani orang pakai untuk menolong madrasah pesantren dan sekolah agama setuju nampak ada sekolah-sekolah dan lapuk bantu dua kelas nampak ada jalan-jalan dan rosak aspal janganlah pensiun baru tunjuk kalau dah laku untuk apa lagi tunjuk mati saya Alhamdulillah Bapak Bupati punya program-program yang mendukung sehingga sekolah-sekolah agama datang ke sekolah-sekolah agama begitu juga dengan Bapak Ibu datang ke sekolah agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing buatkan satu kelas paling lama dua priode itu pun kalau tidak datang KPK betul habis dua priode selesai nasib baik bisa jadi PRD nasib malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih menda tema tayabawati habis jabatan selesai dulu disanjung-sanjung dulu disambut dengan baleho selesai habis tamat tapi kalau sempat menolong sekolah anak-anak belajar di Adliah anak-anak belajar di MDA angkat guru-guru mengaji menjadi tenaga honorer yang dibiayai oleh Pemda setuju guru fisika PNS guru matematika PNS guru kimia PNS guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu hidup segan mati tak mau digaji 300 ribu sebulan gajian 6 bulan sekali dipotong sunat masal jadi apa anak-anak kita bagaimana masa depan bangsa kita kalau tidak pendidikan agama bersyukur awak Pak Bupati datang ke setiap acara pengajian Ambo itu menunjukkan beliau peduli pada pendidikan anak-anak awak syukur apa tak syukur syukur Ambo kalau ceramah ada orang ada juga penceramah kalau Bupati tidak ada baru ngecek Bupati kita tidak ada orang apa gunanya kalau Ambo ngecek itu ada orang nampak Ambo ada orangnya baru ngecek sebab Ambo lah kanai dulu dulu penambah penambah ceramah kecek pengurus masjid Ustaz itu ada orang kayu pitihnya banyak nyuguh 300 juta sesudah itu ditariknya lagi cuba Ustaz bicara siapa yang bersedekah 300 juta ditariknya kembali seperti anjing yang mencilat ludahnya habis acara mohon maaf Ustaz nanti 300 juta lagi itu tidak tibu nabi air ludah awak ceramah pertama masukkan anak ke sekolah agama yang kedua kita doakan pemimpin-pemimpin peduli pada pendidikan agama yang ketiga rajin bersedek mangaluh tiba-tiba dengan Ustaz ingat sedekah nampak Ambo keresek pitih keresek pitih keresek pitih kok ditampak laki-laki sahaja tampak ibu-ibu alah itu tadi DP tolong angkat cik ikan-ikan nan gadang di siku ikan paus ikan hid ada pak kapal res itu dua kali sempit panduan ada pak dandim siku ada pak bupati siku untungnya kalau kereseknya transparan itulah untungnya kalau kereseknya transparan nampak dari jauh merah merah abu-abu tak banyak mana insyaallah tabarakallah nangka tiga sok sodako apa lho somat sodako naik kate naik kate sebelum apa-apa kau permisi buang air kecil ambo boleh jujur boleh ambo jujur ikut tarik tarang ya pak ambo kalau mencari kotak-kotak sedekah semua keresek tak normal jantung kau terasa lain bunyikan tadi waktu ceramah awal tadi begitu dakit keresek ibu ada terasa bantu itu sama nampak-nampaknya lah mendakit loh kawak sebentar apa ambo kalau tahu ambo ada penggalangan dana ambo tinggalkan dompet kotri itu lah tinggal langganya dananya untuk tulip mestiz yang kapet untuk pemajid nampak disuti beko nampakkan pintinya itu pelan-pelan jatuh untuk toilet masjid dan kapet masjid untuk toilet masjid siapa yang bangun masjid dibangunkan Allah satu rumah di dalam surga amin jadi ustaz somat kalau awak membangun masjid dibangunkan Allah satu rumah di surga iya kau membangunkan toilet berarti kami kau dapat toilet masyarakat payak kumbu masuk ke surga dapat rumah wali kota padang panjang masuk ke surga dapat rumah masyarakat ampang gadang bukan begitu cara berfikirnya seketik apapun yang awak berikan akan dibalas Allah siapa yang memudahkan urusan orang Allah mudahkan urusan dia siapa yang memudahkan urusan kesulitan orang Allah mudahkan urusan dia tidak ada kesulitan yang paling sulit menahan BAB betul tak apa-apa dan habis makan jariang katupek gulai paku tahu betul rasanya tiba-tiba tak lapihnya maka WC ini luar biasa jadi jangan menganggap kamu tidak sedekah nah boleh tidak lah di surga bukan bukan begitu cara berfikirnya karpet masya Allah ini karpet sudah cantik luar biasa tak tahu entah karpet yang dipinjam penitian dengan jari karpet masyarakat nampaknya masih hutang tapi insyaAllah selesai acara selesai pulau hutang hutang masyarakat insyaAllah amin 6 patah masukkan anak kapas antren 6 kedua yang punya kekuasaan gubernur bupati wali kota camat kades kados RT RW pakai jabatanmu RT-RT kumpulkan setiap rumah seribu dua ribu tiga ribu empat ribu lima ribu enam ribu sepuluh ribu tapi dia masuk kantong masuk kamu saji kok banyak lu RT-RT kok banyak kutipan-kutipannya aku nanti yang paling banyak pertanyaanmu karena akhir RT mohon maaf RT sederangku yang dimuliakan Allah yang ketiga banyak-banyak bersoh dulu amat-amat awak datuk nini awak orang-orang tua awak selalu mengatakan banyak-banyak bersoh dakoh tolak sekarang bala berdatangan kenapa bala berdatangan karena umat tidak tolak bala tapi selalu memanggil bala mana ada orang memanggil main bau bala ada Allahu akbar Allahu akbar Allah bala anam ayala salat Allah bala anam itu malah aku datang bala bala insyaAllah awak sama-sama ramai-ramai berdoa supaya dijauhkan Allah naga riawak aku dari segera malapetaka bencana musibah di bawah bergoncang tanah terjadi gampo galado di lawik terjadi gempa di bawah naik air ke atas menggulung sampai ke pantai apa namanya tsunami tsunami itu nampak dusinya lelakinya sumantor lelakinya halun tiba selama ikut bininya saya suruh tsunami baiklah mohon maaf mampu ambu khawatir ceramah sebab orang banyak kini mendanga ceramah tidak mendanga kaji ini mendanga bilo ustaz silap salah awak lapor ke polisi laporan lama dicabit apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala biasa orang nak undang undang ambu sesudah akan periksa KPK itu dulu undang ambu ambu pulang diperiksa orang ambang gadang hati-hati insya Allah bala-bala itu akan jauh kalau awak banyak-banyak bersa habis orang bercerita saudaku kerisik itu kosong juga astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya menangih lebih rancak apalagi makna membawa kerisik itu menangih mana menangih 2000 aynani dua mata layamas sumannar dua mata yang tidak akan terkena azab neraka dua mata yang mana aynun bakats min khasyiatillah mata yang menangis di tengah malam kena takut kepada Allah aynun tahrusu fisa bilillah mata yang bergadang perang jihad fisa bilillah saudara-saudara kita di palestina saudara-saudara kita di oigur china saudara-saudara kita di entah di madi malam yang dah dapat laluk di tengah malam karena kejaran musuh awak di bumi minang ke bawah kok ada nama buik awak tidak laluk tengah malam ada jam malam laluk kawan di sebelah anda laluk gol real madrid barcelona manchester united liverpool bangunlah tengah malam bermunajat minta doa kepada Allah jauhkan negari kami 50 50 kota dari banjir bandang dari longsor dari musibah dari narkoba dari zina dari prostitusi dari LGBT selamatkan negeri ini ya Allah di akhir majlis nanti majlis yang dihadiri oleh para malaikat awak akan sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin yanglah terjadi tidak mungkin awak ulang kembali yang sudah kena musibah kita doakan mudah-mudahan bersabar amin lah barah Ambo sampaikan limo tiga minta lingoko kadang pertama masukkan anak ke sekolah agama yang kedua pemimpin peduli pada sekolah agama yang ketiga banyak-banyak bersedekah Amat ungu Amat Ambo pulang dari Siko datangi MDA ada MDA lagi pulang dari Siko datang ke MDA tanya kepala MDA bara anak MDA yang alun bayar uang sekolah bara kursi MDA nan patah-patah bara papan tulis MDA yang pacah ibu mau ganti enggak batang si siap pulang dari Siko datang ke MDA enggak luah dua orang siap capek dia bapak pulang dari Siko cari anak-anak yatim siapa setelah apak dapat rumahnya apak pulang bali bareh 10 kilo minyak 1 kilo gulo 1 kilo teh 1 kotak kopi bungkus yang membali apak nak mengantar amak yang nampak lu ngata bekor rancak lo binnya amak anak yatim lah parang dunia ketiga betul tak tengok nampak lu nampak lu fakta bukan fiktif betul betul dua kali insyaAllah da barakallah lagi-lagi bersedekah bekorlah bersedekah setelah anak selesai sekolah indah akan bersedekah sebab anak habis sekolah kuliah biaya makin tinggi atau makin murah bekorlah selesai setelah anak selesai kuliah indah akan bersedekah sebab anak selesai kuliah pasti akan menikah bekorlah sedekah kalau anaklah nikah indah akan bersedekah sebab kalau anak nikah pasti datang cucu bali susu pempes sampai mati indah akan bersedekah mako ketiko ado capek-capek awak bersedekah ado bareh masukkan antar ke rumah anak yatim fakir miskin siap insyaallah dan sabi siap mikor siap rumpunya indah kafa ibi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nan ka am pek tiga di siko dua di ama ama adil indah kisih tiga sudah di siko dua baru ambah pindah boleh indah kisih apa nang katigo ambah cuma ngetes kalau orang suka pengajian ini pasti ngatakan ampik tapi kalau orang nanda suka nang katigo terserah lah yang capek selesai berpulang langit lapar luar biasa ampang gadang sorban ambah tidak laku di ampang gadang padahal sorban ambah mereknya dua biasa di belakang ampang gadang kau mau bawa pulang ke rumah ampang gadang kalau nadut sorban ambah merek ampang gadang bercek indah laku sorban ambah nan kain biasa rupanya orang ampang gadang kau memuliakan ustaz ustaz dari ameh camih lu pulang di rampok orang dari ameh masya Allah tau puluh panitia tu warna baju so so sweet masya Allah tabarak Allah masya Allah siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu balaslah perbuatan baiknya ambah indah sanggup membalas budi baik masyarakat ampang gadang pisang emas bawa berlayar masa sepiji di dalam peti hutang ameh dapat dibayar hutang budi dibau mati mudah-mudahan Allah membalas budi baik nan mambai ambah sorban rancak banah insya Allah barakallah mana ada orang dapat itu limited edition apa maknanya itu sedangkan ustaz sedihagi kain artinya orang ampang gadang itu kainnya banyak betul di tampil lain banyaklah perempuan kekurangan kain tinggi 170 panjang kain 70 ditarik katih terbuka lutwi ditutup lutwi terbuka tapi diampang gadang sampai anak-anak ketek pun bajilbab panjang itu anak-anak ikut anak-anak bajilbab lupunya laki-laki insyaAllah tabarakallah anak nanti gendong anak anak nanti sayang dipakaikan jilbab panjang inilah anak-anak yang akan melahirkan muslimah muslimah pemimpin pemimpin bangsa di masa akan datang nabi soleh baik tapi perempuan tak baik lahir anak tak baik nama nabinya nuh nama anaknya kanan tapi ada laki-laki tak baik kanan istrinya baik lahir anak baik jadi nabi nama laki-lakinya azar nama isteri azar umailah lahir anak perempuan jadi nabi ibrahim ibu suaminya baik istrinya tak baik anak jadi anak durhaka lahir anak kanan laki-laki tak baik jahat penyembah berala pembuat patung tapi istrinya baik lahir anak baik bernama ibrahim ibu-ibu kalau suami ibu di rumah setangah-setangah fir'aun indah jahit banyak cuma setangah fir'aun dah ambuh kamu nangat pengajian ustaz somat sebentar ya apa baik udah mabuk sebentar sabah sabah banyak-banyak baju ikrok a-a-a bataba batata batasa sabah sabah-sabah sabah-sabah ini ingat kisah asyah asyah itu baik dapat laki fir'aun orang paling indah baik dia Allah ta'ala anak baik tanpa mengandung tanpa hamil mandi ke sungai nampak nampak kotak nampak kotak diambil dayang-dayang dibuka kotak wow amazing dapat anak musa begitulah perempuan yang teraniaya doanya makbul diijabah Allah tanpa hamil tanpa mengandung lahir seorang anak makanya ibu banyak-banyak bersah sabar ibu amat ini kalau sabar macam asyah insyaAllah fir'aun tenggelam di laut merah amin jangan amin puluh kecil saudara aku yang diberi tak boleh mendoakan anak baik tapi doakan supaya terbuka pintu hatinya hidayah ya Allah suami-suamu uni-uni ambunan alun sembayang mudah-mudahan terbuka pintu hati sembayang alhamdulillah ustaz sejak ustaz ceramah diampang gadang suami kamilah solat ustaz sebelumnya tak pernah kena air wudu manganya sakit tulang kini suami kamilah solat ustaz alhamdulillah solat jumai tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nangka ampe adalah perempuan mesti menutup aurat ustaz ustaz ceramah tentang menutup aurat diampang gadang sadonya lah menutup aurat alhamdulillah entah hari aku aja Allah makhluk tapi rasanya indah indah awak bisa cari orang ada model jilbab model jilbab musiman musim musim tablik akbar jadi cara makainya bisa awak tahu insya Allah embo tahu cara pakai aduh itu cara pakai mereng ke kanan ke kiri aduh lilik tapi dari cara memang jilbabnya asli natural bukan dibuik-buik insya Allah amin insya Allah tabarakallah perempuan tak boleh berjalan memukul-mukulkan kaki ke lantai dipasang galang kaki setiap berjalan diantak kare-kare kerincin 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 sebab apa mencuri perhatian jangan memakai jilbab naik kate ke asni matil bukti naik kate ustaz kalau ada seketik enggak rambutnya panjang dikitnya pakai karet guluk enggak nampak seketik enggak sebab kalau enggak dikit enggak dikitnya langsung pakai jilbab enggak dikit waktu membukanya singkapkan mukuk disangkau lakinya sundil bolong enggak enggak seketik enggak enggak buliah itu dipasang sampai kat memakai terompah sampai 10 cm kebawah pasang tumit panjang ini nampak jalan awak nak jame asal lalunya ay 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 awak jamenya patah galak sama mbak yang insya Allah tidak ada yang panggadang kan ada puluh di hati menjilbab di bawah pakai celana senam sempit sampai menjerit kaki tolong gitu dipakai lopai kemas haji pakai Honda pakai sempit banyaklah datuk-datuk masuk parit alhamdulillah alhamdulillah itu tidak aduk seadun anak ceramahkan dia panggadang tidak aduk di siku alhamdulillah jangan 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 bersolek jahiliyat putih tangan ini tak rupanya rupanya kalau Allah bertambah umur ikan bulu matu apa alis matu alis alis matu lari lari batih kebawah kekiri kekanan ah bak kacolah manca lihat muko dicamin eh maang padahal dulu bapak memuji masya Allah rambutnya bak mayang terurai alisnya bak semut beriring pipi bak pauh dilayang tapi setulah anak dua tiga sampai macam sumbu kompor yang alami selasai macam semut semut kanai minyak lampu mas serak serak kate untunglah ada nampak pisau cukur yang suami tangan lah indah lah matang abis hilang hilang sebalah kawan lah menelpon dua tiga kali jadi kita berangkat undangan ikawalimah takkan bayi hilang sulang papa solat dihilangkan dua-duanya cie hilang dua hilang nampak hantu saya sudah mau dekat nih sebentar lagi sampai pacar aduh spidol alhamdulillah memang sudah suami yang paling mengerti keadaan terima kasih iya pasang las pidol tadi si koji si koji warangkik lah sampai undangan sampai di undangan kipas angin mati randangnya padahal angin maleleh maleleh turun ke bawah ambillah tisu panas ya iya iya makan tari saja ada orang senyum ke orang senyum awak senyum orang galak awak galak rupo nanti galakkan orang awak indah aduh yang panggala kau cerita di Afrika nangkak sampai kau kalaupun ibu mau bersoleh kalaupun ini ingin bersoleh bersoleh untuk udah di rumah ini banyak perempuan bersoleh bukan untuk suaminya tapi untuk lelaki orang kau berangkik ke kantor kau berangkik ke pasak bersoleh kalau di rumah payah membedakan dimainya dimaku ali iku indah aduh di ambang indah aduh lambung jalehkan dua tiga kali lah cukit lah iku kalau banyak galak kau capek lapar dan lambung pesankan kalau galak ditahan tahan banyak jamaah lapih dari atas lapih juga di bawah telah apa dah mau sampaikan nan terakhir nan kalimu insyaallah mendangat cerama Ustaz Somad terukur terarah mudah diingat anak-anak sekolah berkod ditanya di guru alias sanawiyah MDA apa isi cerama Ustaz Somad tadi ada lima bisa membuat laporan insyaallah tapak bapak pun mudah pulang ke rumah panggil isteri lagi tahu isteri anak dulu Ambo sampaikan isteri cerama Ustaz Somad tadi Ustaz Somad menyampaikan di Ampang Gadang ada lima pekar nan lima itu Ambo lupo sadunya tapi Ambo ada rekamannya jangan lupo www youtube.com itu kalau tiru fotografer dari Ampang Gadang ini memoto waktu Ambo sedang kadang ditampai lain fotonya kacau muli awak sarau nangka limonan terakhir anak pecandu narkoba mau enggak ibu punya anak kaya punya mobil mewah ganteng pegawai pejabat tapi sakau mau ada seorang amat amat anaknya pejabat kaya punya mobil mewah ganteng tapi pecandu narkoba ditangkap polisi lapih ditangkap badan narkotika nasional lepas tidak ada senjata yang paling hebat selain doa doa di bawah air zam satu dirigen tawab di samping ka'bah doanya cie tujuh putaran doanya cie selamatkan anak selamatkan dari narkoba selamatkan dari narkoba selamatkan dari narkoba selamatkan dari narkoba selamatkan narkoba selamatkan narkoba sampai akhirnya di bawah air zam zam pulang ke Indonesia diimbau anaknya ke sikos sepantana ambo ambo labah doa kepada Allah tujuh kali putaran di samping ka'bah doaku cuma satu berhenti kau dari narkoba minum mandikan diminum dimandikan sehat sampai kini berkat doa seorang jangan ibu putus asah jangan amat putus asah doa 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 ibu tapi doanya yang baik amat kalau berang jangan mengimbau anak eee hantu tentunya jadi tuyul eee setan imbaunya yang mengandung doa eee calon bupati 50 kota sikos manta eee calon dandim sikos manta mudah-mudahan anak-anak bapak ibu jadi tentara tapi tentara yang suka pengajian mudah-mudahan menjadi polisi tapi polisi yang suka kepada ulama mudah-mudahan menjadi bupati tapi bupati yang menolong sekolah-sekolah penuh pesantren dan agama Allah takbir selama ambu ceramah tadilah barakali ambu takbir baru sekali kan mana ambu bertakbir sesudah satu jam ceramah sebab bilolah satu jam setan pun datang ambu lah nampak lah ada manto yang mulai bukunang-kunang ustaz somat lah nampak kami lah bercabang dua lah itu maku takbir makanya bapak-bapak kalau solat jumat ada kawan mengantuk di sebalah atakbir Allahu Akbar amak-amak uni-uni kalau sadang wirid yasin yasin wal qur'an il aqim inna kalam minal mursali Allah Allah kawan sedang ada orang wirid yasin pas membacu yasin ngantuk pas subhanallah di biadih malaku tukul lisa ilai turja lupanya 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 dek bakwan lati po masih ada wirid yasin di ampang ganam lain bacu yasin kau jangan capek-capek amba tadi ziarah ke makam amak kawan amba amak amba ju amak kawan amba amak amba ju anak kawan amba anak amba ju tapi bini kawan amba indah bini kau mesti awak fahami baik-baik tadi ziarah amba ke makam amak kawan amba Allah macam amak amba amba baca yasin kul wullah tiga kali kul ambil falak sekali robinah sekali al-fatihah sekali la ilah ilallah tiga puluh kali ya Allah sampaikanlah pahalo bacuan amba yasin awak nak membaca yasin awak nak membaca kini banyak juga anak-anak ziarah diambilnya hape dibukanya mp3 yasin maaf ya amak amak pandai baca yasin ada ngasih lah bapak boleh ketawa sekarang ibu boleh tertawa sekarang tapi nanti bisa saja terjadi karena anak tak pandai baca ramai ramainya pandai kalau baca ramai ramai rasin wal quranil akib ramai ramai kalau surang baca surang ya asin rupanya baca latif alat zina banyak alat zina na'uzbillah na'uzbillah mako guru mengaji ambu amak amak habis solat maghrib bukakan ikhra' tapi ambu dulu membaca kur'an tidak melalui ikhra' mungkin tidak sama dengan orang ampang gadang ambu dulu membaca kur'an alif di bawah alif dopan u a i u siko sama bat ikhra' Sebab anak-anak gini Tidak pakai itu lagi Ialah pakai ikrok Masya Allah Di Mambo ceramah gini Patang di pantai Cerocok Di pantai Padang Di Payakumbuah Di Batu Sangka Di Padang Panjang Hari ini di Ampanggalang Mengalir pahalanya Kemagam Almarhumah Amma Ambo Di Inyonya Majambo Mengaji Al-Quran Nah kok Ibu Pulang ke rumah Habis Maghrib Ke Isya HP mati TV mati Radio mati Handphone mati Siap Ini banyak juga Amma-amma Handphone anak ditarik TV mati Baca Quran Amma update status Tak bisa Mandi di anak-anak Kok bukan bantuan Memandikan Baruak Tapi memandikanku Kuduh Memandikan kuduh Awak ikut Sama-sama kuduhnya Ke dalam sungai Ke dalam kolam Kadang kuduhnya Yang tak mandi Awak lo mandi Kalau Baruak Tak bantu itu Awak ikut pakai tali Rantai basi Dilapehnya Oleh sebab itu Maka kita selamatkan Surat tilang Sudah datang Tapi insyaAllah Lima pesan Ambo Sudah sampai Nangkau Masukkan sekolah agama Nangkau Pemimpin negari Pentingkan Tolong sekolah agama Nangkau Tiga Banyak-banyak Bersedekah Nangkau Ampe Perempuan Jaga aurat Jaga martabat Nangkau Tolong dengan Hebatnya orang Ampang Gadang Habis wakatu ceramah Matahari pun muncul Habis waktu Macam ada Stellan On Off Hebat Luar biasa Orang Ampang Gadang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax